Intro Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua kembali berulah pada Jumat 14 April 2023 pagi. Mereka memberondong pesawat ASEAN One jenis karavan yang hendak mendarat di lapangan terbang distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Akibat serangan tersebut, pesawat itu pun gagal mendarat dan kembali take off. Dikuti dari Tribun Papua.com, pesawat yang dikendarai oleh pilot Kapten Jonathan tersebut dari Bandara Mozes Kilangan Timika, Kabupaten Mimika, menuju distrik Beoga sekitar pukul 5.53 waktu Indonesia Timur. Namun, saat hendak mendarat di ujung Bandara Beoga pukul 6.38 waktu Indonesia Timur, tiba-tiba pesawat dihujani tembakan dari arah samping kanan. Insiden itu pun dibenarkan oleh Kabit Humas Polda Papua Gombes Ignatius Beni Adi Prabowo. Belum diketahui apakah terdapat korban dalam insiden ini. Namun, dikabarikan saat mendapat serangan, pesawat itu pun kembali take off dari Bandara Beoga. Pesawat ASEAN One itu langsung menuju Timika pukul 7.47 waktu Indonesia Timur. Kemudian, pesawat tersebut tiba di Bandara Mozes Kilangan Timika pada pukul 8.12 waktu Indonesia Timur. Atas insiden tersebut, status keamanan di distrik Beoga ditingkatkan menjadi siaga 1. Aparat gabungan TNI dan polisi berjaga-jaga di sekitar Bandara kawasan Kampung Milwak. Komenden Korem Brigjen Sriwidodo mengatakan, status keamanan ditingkatkan untuk mengantisipasi serangan susulan dari KKB.